Hai sahabat kreatif yang penuh semangat Apa kabar kamu hari ini? Kalau kalian baru masuk channel ini Perkenalkan nama aku Irwan Shah Silahkan komen dan subscribe Karena dua hari sekali aku akan upload video Tentang bertumbuh di channel ini Mau itu tentang edukasi, komunikasi Kreatif, inovatif, pengetahuan, skill Ataupun buku Aku akan bahas di channel ini Jadi apa yang teman butuhkan dalam bertumbuh adalah hal yang sama dengan aku Jadi yuk mari subscribe Dan tetap bersama Irwan Kehidupan modern saat ini telah banyak membuat orang kewalahan Stress, bingung Dan bahkan kacau Dengan apa yang harus dilakukan Dengan dilihat Lantas bagaimana cara kita menemukan pikiran Di tengah hiropikuknya jaman modern saat ini Jadi kali ini aku akan bahas buku Menjudul Get Some Headspace 10 Minutes Can Make All The Depends Sekarang aku dikombi Jadi buku ini bukan mengajarkan tentang bagaimana Hidup lebih produktif Tapi bagaimana cara kita menemukan tekanan dan menghilangkannya Lalu menghargai apa yang sudah kita lakukan pada saat ini Yaitu adalah dengan meditasi Meditasi ini Menurut podi kembi Orang tersibuk pun dalam 10 menit saja bisa mendapatkan ketenangan dalam pikiran Karena membuat ruang kosong di kepalanya Dan membuat hidupnya lebih baik dan lebih tenang Jadi impian semua orang Hidup terbebas dari pikiran khawatir, cemas, stres Dan salah satunya adalah dengan cara meditasi Nah Headspace atau meditasi ini sendiri pun Bertunya untuk melonggarkan tekanan dan gangguan modern Yang memang tempat paling baik untuk berkemudian-kemudiannya kecemasan Maka kita harus memlepaskannya agar kita membuat hidup lebih baik Meditasi sendiri adalah cara atau keterampilan untuk kita melangkah mundur Bagaimana cara kita menemukan apakah kita maju atau mundur Maka kita harus mundur sejenak Dan tidak terjebak dalam pikiran-pikiran negatif Yang tidak produktif Pikiran negatif ini sama seperti halnya kuda liar Yang butuh kelembutan untuk menjenakannya Maka kita harus mulai dengan menangkan pikiran kita Relax dan lebih santai Cara untuk meditasi adalah hanya dengan duduk diam Dan membiarkan pikiran kita melayang Tidak terikat oleh apapun Kita hanya fokuskan satu indera Yaitu penglihatan Ataupun pendengaran kita Jadi meditasi ini melepaskan rasa emosi dengan lebih lembut Agar tekanan dalam diri kita itu hilang Kalau emosi ini terus menurus ada di pikiran kita Maka itu akan menimbulkan rasa stres Makanya stres sendiri adalah hasil emosi yang ditekan Karena ketidakmampuan kita melakukan menghadapi sesuatu situasi Itulah stres Emosi yang sudah bertumpu Meditasi bisa membuat kita lebih relax dan tenang Pudukumbi bilang ini adalah Cara untuk meningkatkan kesadaran Mungkin teman-teman pernah emosi Lantas melakukan hal yang tidak disangka-sangka Itulah emosi Nah, karena emosi itu Tidak tahu apa yang dilakukan Tiba-tiba hanya langsung berbuat sesuatu Makanya dengan meditasi Kita lebih meningkatkan kesadaran kita Ada pun cara yang di Ajarkan Kudukumbi adalah Dengan pejamkan mata Terus Perasakan seluruh tubuh Apa yang telah dilakukan hari ini Terus Tarik nafas Fokus pada pernafasan Dan biarkan nafas masuk dan keluar Ketika nafas masuk Hitunglah dengan kekasat Ketika nafas keluar Hitunglah sebagai angka 2 Maka lakukanlah ini Dengan Relax dan santai Amati Pernafasan Rasakan seluruh tubuh Apa yang telah dilakukan hari ini Lalu Kejamkan mata Relax Itulah yang diajarkan oleh Kudukumbi Nah Meditasi sendiri Bisa meningkatkan hubungan kita Dengan orang lain Kenapa? Karena Dengan meditasi Kita menjadi relax dan tenang Saat berbicara dengan orang lain Kita tanpa emosi Mengebubu-bubu Marah Ataupun Bisa melukai Menyakiti perasaan Dengan kata-kata kita Jadi Dengan meditasi Kita lebih banyak Mendengarkan orang lain Yang bisa membuat mereka Lebih senang Jadi Itulah Hal meditasi Meditasi juga Bisa meningkatkan Kualitas tidur Menurut Menurut penelitian Universitas Masa kuset Adalah Penyakit insomnia Bisa teratasi 91% Hanya dengan Bermeditasi Nah Meditasi juga Mengurangi stres Pada saat Ibu hamil Kita gak tahu Kalau ibu hamil itu Gak boleh stres Maka itu Bisa mempengaruhi Kesuburan dan kehamilan Pada dirinya Meditasi Meditasi juga Bisa Mengurangi Atau Menyembuhkan penyakit kulit Psoriasis Empat kali lebih cepat Kenapa? Karena Meditasi itu Bisa Menurunkan Detak jantung Kekanan darah Penapasan Dan bisa meningkatkan kekebalan tubuh Itulah Meditasi Jadi Meditasi ini sangat Dibutuhkan Pada zaman sekarang Tentang lagi Hidup ikutnya Perkembangan zaman Dari sisi Muslim Karena saya Islam Meditasi ini Adalah sebuah Zikir Apa itu Zikir? Zikir menurut Muslim adalah Zekara Yaskuru Zikron Atau mengingat Memperhatikan Mengenang Mengambil pelajaran Itulah Zikir Jadi kita semuanya Merenung Mengingat Banyak-banyak Mengingat Nah dalam kitab suci Al-Quran pun Zikir ini Dikatakan Bisa Mententramkan Hati Ada Ayat Al-Arab Ayat 28 Al-Ala Bizikrillahi Tatma'in Nal-Kuhlu Artinya adalah Ingatlah Ketika kamu mengingat Allah Maka hatimu akan Tenterang Nah inilah yang Diajarkan oleh Muslim Tentang Zikir Atau Dunia umum Bilang itu adalah Meditasi Atas Apa bedanya Meditasi Yoga Ataupun Zikir Pertama Kita sudah Dengar Meditasi Meditasi itu adalah Konsentrasi pikiran Sedangkan yoga Sedangkan yoga adalah Kekuatan fisik Ini lebih ke fisiknya Bagaimana Menyerat spiritual Dari luar Sedangkan Zikir Adalah Mengenai hati Bagaimana Kita mengingat Sang pencipta Itu bisa Menendramkan Hati kita Jadi Inilah Pembahasan tentang Meditasi Kita berkongan Meditasi Kenapa saya bahas Meditasi Karena memang Saat ini Perkembangan modern Saat ini Kita tengah Dihendam Kecemasan Khawatir Gelisah Apalagi Dengan Pendidikan Itulah kenapa Kita harus Meditasi Sejenak Agar kita bisa Relax Dan bisa mengambil Tindakan yang lebih baik Kesimpulannya adalah Dengan Meditasi 10 menit saja Dengan Mengintergrasikan Seluruh Aktivitas kita Sejenak Relax Dengan Pikiran Sejenak Tenangkan Dan Rasakan Apa yang Dirasakan oleh Tubuh saat itu Apa yang telah Dilakukannya Hari ini Bisa Membantu kita Menyadari Dan meningkatkan Kesadaran kita Mengendalikan Emosi Untuk membuat Hidup kita Lebih Tenang Jika teman-teman Memiliki Pemikiran lain Tentang buku ini Mari berbagi Mungkin Ada yang Tidak saya pahami Kita saling Belajar bersama Agar bisa Tumbuh bersama Untuk mencapai Kehidupan yang Lebih baik Dan lebih tenang Jadi Saya Ucapkan Terima kasih Karena telah Menonton video ini Dan Sampai jumpa Sampai jumpa